Ya Pemirsa, pameran seni palam Jambi saat ini tengah berlangsung di Taman Budaya Jambi. Festival seni rupa itu diikuti oleh 80 peserta dari 4 provinsi di Sumatera. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah. Dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Habida Rizky untuk diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Lukisan-lukisan indah ini merupakan buah tangan seniman-seniman terbaik di Sumatera yang dipamerkan dalam Festival Palam Jame di Gedung Teater Arena Taman Budaya Jambi. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap para seniman seni rupa. Untuk itu Taman Budaya Jambi menyelenggarakan pameran seni palam jame yang diikuti oleh 80 peserta dan 118 karya dari 4 provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Afrida Munir selaku kasih seksi pelestarian dan pengembangan Taman Budaya Jambi mengungkapkan bahwa pameran seni palam jame ini diikuti oleh 80 peserta dengan 118 karya. Karya seni yang ditampilkan dalam pameran palam jame ini adalah karya-karya yang sudah melalui proses kurator untuk mendapatkan karya seni yang terbaik. Karya-karya yang sudah melalui proses kurator tersebut setidaknya mampu memantik ide baru untuk memunculkan karya-karya seni yang lebih baru lagi. Ia juga berharap dengan adanya pameran palam jame semakin banyak karya-karya serta seniman yang terus mengaktualisasikan karya mereka ke dalam coretan kanvas serta semakin banyak event-event lain yang berlangsung di kota Jambi sehingga bisa mengakomodir pelaku seni rupa dan seniman dari provinsi lain. Sertanya berasal dari Lampung, dari Bengkulu, dari Palembang, dan dari kota Jambi sendiri. Dari provinsi Jambi itu terdiri dari kota Jambi, dari Kerinci, ada dari Morambulian, jadi dari beberapa kabupaten yang ada di provinsi. Untuk karya sendiri Bu yang jadi master piece di sini, yang jadi gambaran lah gitu. Kalau semua karya ini di sini karya-karya pilihan ya, karena karya yang ditampilkan di kegiatan pameran palam jame ini semua melalui karya yang lulus seleksi. Intan, Median, Dimas Ancaya, Jik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!